Pembesar Presiden Jokowi-Dodo mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan kekejaman Israel di Gaza, Palestina. Sementara hingga selasa agresi militer Israel di jalur Gaza yang telah memasuki pekan ke-6 belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Nasib memberhatinkan dialami pengungsi warga Gaza di Kanyaunis di tengah segala keterbatasan bantuan makanan, air, dan listrik. Hujan yang mulai turun menandai dimulai musim dingin menambah derita para pengungsi. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang rentan terhadap penyakit. Lantaran umumnya mereka hidup di tenda tanda darurat karena bangunan tempat tinggalnya hancur lebur di bom Israel. Tak adanya bahan bakar juga membuat sebagian kaum ibu memasak dengan kayu bakar. Situasi yang tak kalah memilukan terjadi saat ratusan orang mengantre makanan di perbatasan Rafah, Gaza Selatan. Antrian makanan yang didominasi anak-anak ini, mereka silih berganti menyodorkan panci atau wadah makanan untuk mendapatkan jatah makan yang dibagikan oleh relawan. Sementara itu sepanjang hari Selasa, pasukan Israel terus menggempur wilayah-wilayah yang diyakini menjadi basis kelompok pejuang Hamas. Salah satu titik yang mendapat serangan, militer Israel menemukan tempat produksi dan pengembangan senjata yang diduga milik Hamas. Mobil ambulans datang silih berganti yang mengangkut sejumlah korban ke rumah sakit Naser setelah sebuah serangan mematikan Israel ke wilayah Kandia Unis. Hingga hari ke-40, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan, 11.240 warga Palestina terbunuh, termasuk di antaranya 4.600 anak-anak dan 3.100 perempuan. Dalam perkembangan yang sama di Washington DC, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih. Ada sejumlah hal yang disampaikan kepada negara kepada Joe Biden, terutama terkait guna mengakhiri agresi militer Israel di jalur Gaza. Indonesia mengerjakan kepada US untuk melakukan lebih banyak untuk menghentikan atrositas di Gaza. Pertama ini adalah sebuah masyarakat untuk menurutkan manusia. Sekali lagi, terima kasih untuk pembicaraanmu, Presiden Biden. Terima kasih. Pintana air, sejumlah elemen masyarakat terus menggalang bantuan untuk Palestina. Badan Ambil Zakat Nasional atau BASNAS mengirim bantuan sebanyak 50 ton yang terdiri dari perlengkapan bayi dan perempuan. Bantuan akan dikirim dengan menggunakan kapal perang milik TNI Angkatan Laut. Bantuan tersebut dari BASNAS sendiri, kemudian kemarin dari Parakon dan dari TNI AG. Ini yang akan kita angkut dulu. Dan berikutnya, manakala nanti masih ada perangkutan, insya Allah juga akan terus menitipkan kepada TNI AG. Pengiriman bantuan ini juga berdasarkan dengan tiga lembaga sosial di Mesir untuk memastikan bantuan ini sampai dengan tujuan. Tim Liputan melaporkan. Tim Liputan